Pagi ini kita akan turun ke bumi, menyimak mahluk yang cukup akrab dengan kita. Kita berangkat dari ayat ke-18 surah An-Naml. Jadi kita akan ngaji bab semut. Nah, semut ini mahluk yang istimewa. Nah, karena kita tahu Allah mengabadikan mahluk ini menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Tepatnya surat ke-27, Surah An-Naml. Surat yang disepakati para ulama adalah surat makkiyah. Artinya surat yang mayoritas ayatnya itu diturunkan di kota Mekah. Periode pertama baginda Rasulullah berda'wah, 13 tahun pertama di kota Mekah. Ayatnya ada 93. Nah, ini dibuka dengan Inilah ayat-ayat Quran dan kitab yang jelas. Kitab yang terang, Hudaw wa busra lil mu'minin, petunjuk dan juga kabar gembira bagi orang-orang beriman. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholah, membayarkan zakat, dan mereka yakin dengan hari akhirat. Nah, dibuka jadi sifat surat makkiyah itu memang meneguhkan tawhid, meneguhkan akidah. Nah, seperti biasa saya akan sampaikan terlebih dulu pendapat para ulama tafsir, Seperti dalam kitab At-Tabari, Al-Qurtubi, kemudian Ibnu Kasir, Jalalain, Fatul Qadir, Al-Marogi, dan juga tafsir Al-Munir. Kita lihat bagaimana para mufasir ini membahas surah Anamal ayat ke-18 tadi. Nah, di dalam kitab nafsir secara umum, ketika menafsirkan ayat 18 ini, itu dikelompokkan. Sejak ayat 15 hingga 19. Nah, ini. Ayat 15. Sungguh, kami telah berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Dan mereka berdua berkata, Alhamdulillah iladhi faddulna ala kasirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah Faddulna, kami, telah mengutamakan kami, Fadillah keutamaan, mengutamakan kami di atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan diwariskan kepada Sulaiman dan Daud. Kemudian mereka berkata, Ya ayuhannas, wahai manusia, ul-limna, diajarkan kepada kami, mantikot toir. Bahasa burung. Nah, ini ya. Bahasa burung. Wa'ud ina mingkul lisa'in dan diberikan segala sesuatu kepada kami, Innahada lahu alfaddulul mubin. Sungguh, inilah kemuliaan yang terang. Dan kemudian, Dikumpulkan untuk Sulaiman, tentaranya berupa jin, manusia, dan juga burung. Jadi tentara Nabi Sulaiman itu, jin, manusia, dan burung. Yang jin, ini masih banyak orang yang pengen niru. Dan kemudian bergaul dengan jin. Tanda-tanda orang bergaul dengan jin ini, nanti kalau ketemu orang lain yang juga sama jinnya, tiba-tiba kaget, tiba-tiba apa, ketakutan. Nah, itu biasanya sama-sama ada jinnya. Karena secara psikologis, enggak mungkin orang tiba-tiba ketemu orang itu takut. Tapi kalau sama-sama ada jinnya, dan kebetulan jinnya saling ini, itu akan takutan. Jadi seperti itu. Atau kemudian berlaku yang aneh-aneh, jatuh dari atas loteng, enggak mengalami apa-apa, itu jangan buru-buru disebut mu'jizat. Karena hukum alamnya mestinya patah dan lain-lain. Jadi seperti itu. Nah, itu pendahuluan dari ayat ini. Dari ayat yang mau kita bahas. Hatta idha atawalawadirnamlik kolat namlatun ya ayuhan namludhulu masakinakum layah timanakum sulaiman wajunuduhu wahum layah suurun. Jadi itu yang akan kita bahas secara spesifik. Tetapi ayat ini didahului oleh tiga ayat sebelumnya. Dan penafsiran para ulama itu enggak bisa dikaitkan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Baik, kita mulai. Kita simak pandangan At-Tobari. At-Tobari itu tidak panjang. Jadi enggak sampai setengah halaman pembahasannya ini. Jadi khusus untuk ayat ini At-Tobari sangat pendek penjelasannya. Padahal biasanya berhalaman-halaman membahasannya. Tapi khusus untuk surah An-Namel 18 ini enggak sampai setengah halaman. Enggak setengah halaman. Makanya saya kutip sedikit, kutipannya juga pendek. Yaitu terkait dengan namlatun. Jadi semut yang dimaksud di sini itu semut Sulaiman bin Daud. Yang semisal lalat. Seperti lalat. Seperti lalat ini kita terpaksa menafsirkan apakah ukurannya lalat atau nanti ulama lain yaitu Asyokani di dalam tafsirnya Fatul Bari itu menyebutkan, maaf, Kertubi nanti yang menyebutkan itu mempunyai dua sayap. Nah, hanya ini yang disampaikan oleh tafsir At-Tobari. Nah, dan kemudian jalan lain dan juga kita tafsir Al-Munir yang mutakhir menyebutkan namlatun di sini sebagai malikatun namel. Malikatun namel itu kalau ditafsirkan dalam bahasa Indonesia harusnya ratu semut. Meskipun dalam terjemah-terjemah itu tetap menggunakan raja semut. sebab kalau raja itu malikun. Seperti ustad itu pak guru. Tambahi takmar hutuh, ustadah itu guru. Nah, malikun itu raja, malikatun itu ratu. Jadi ratunya semut. Nah ini. Jadi kitab jalan lain, tafsir jalan lain dan juga Al-Munir itu sudah menyebut eplisit dengan istilah malikatun namel. Kemudian dari ayat ini yang dijelaskan oleh para mufasir, selain kata namlah, itu adalah waddin namel. Lembah semut. Nah, Al-Qurtubi mengutip kotadah, lembah yang dimaksud berada di Syam, sedangkan kalau mengutip Al-Qa'ab itu di To'if. To'if. Nama lama untuk Madinah. Jadi begitu ya. Nah, ternyata mufasir memahami lembah semut itu berbeda. Ada rujukannya. Jadi yang pertama mengutip Syam, negeri di Syam, bumi di Syam, satu lagi di To'if. Sedangkan tafsir jalan lain juga membahas waddin namel itu, tapi waddin namel itu ditambahi penjelasan bahwa lembah semutnya sigor wakibar. Jadi maksudnya penghuni semutnya, lembah semutnya itu dihuni oleh semut kecil maupun semut besar. Jadi bukan hanya semut kecil atau semut besar, tapi semut kecil dan semut besar. Itu jalan lain. Dan ini waddin namel itu juga disepakati oleh Imam Soqani dalam kitabnya Fatul Qadir dan juga Al-Marogi. Bahkan Al-Marogi menambahkan satu lagi. Lembahnya itu ada di Yaman. Ada di Yaman. Jadi perkara lembah semut sendiri, ini sudah ada tiga pemahaman. Jadi di Syam, To'if, dan juga di Yaman. Membinkan juga dengan Syekh Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Munir. Kemudian Al-Qurtubi mengutip Asyabi. Ini yang saya ceritakan tadi, bahwa semut, namlah itu, yang berkata ya ayuhan namel, itu mempunyai janahani. Dua sayap. Ini yang mungkin baru bagi kita. Kok semutnya punya dua sayap? Nah ini. Fasorot minal toir. Karena, apa namanya, gini logikanya itu. Jadi, semut itu adalah bagian dari burung. Begitu ya. Falidhalika alimamantikoha walauladhalikalama alimahum. Karena, Nabi Sulaiman itu diajari bahasa burung. Seperti yang disebutkan, dinaskan di ayat ke-16. Ulimna mantikot tohir. Jadi, Nabi Sulaiman itu diajari bahasa burung. Tidak disebutkan diajari bahasa semut. Nah, begitu. Jadi, Al-Qurtubi itu, Asyabi itu, mengatakan, bahwa Nabi Sulaiman itu diajari bahasa burung. Jika tidak demikian, maka enggak ngerti dia. Enggak ngerti Nabi Sulaiman itu. Makanya kemudian, kalau begitu semut itu, seperti halnya burung, lalu disebutkan mempunyai dua sayap. Nah, ini logikanya. Logikanya itu. Masuknya kenapa diperkenalkan konsep dua sayap. Mungkin pada waktu itu, membingungkan juga, semut kok punya dua sayap. Itu kalau kita mungkin kurang gaul. Tapi kalau kita gaul, sering undek-undek semut, mungkin di antara gerombolan semut, ada juga. Yang enggak semut, tapi bersayap. Sehingga kemudian, Asyabi itu, ini kok ada sayapnya. Jadi penjelasan ini bisa timbul karena dua alasan. Pertama, pemahaman ayat ke-16. Yang kedua, memang pernah melihat gerombolan semut yang kemudian ada, yang tidak banyak, satu-dua, bersayap. Al-Qurtubi mengutip Asyabi. Bahkan kemudian, memberi penjelasan lebih lanjut. Al-Qurtubi mengutip Jamak Syari. Penulis Tafsir Al-Kasyaf. Kemudian, Nabi Sulaiman itu, ketika mendengar omongan semut itu, jadi dari jarak 3 mil. 3 mil itu sekitar 4,8 kilo. Jadi sebelum sampai di lembah semut, masih 4,8. Nabi Sulaiman itu sekrumu. Ini pendapat Imam Jamak Syari. Terlepas kita sepakat atau tidak, tapi pernah dijelaskan seperti itu. Tugas kita mungkin, frekuensi neopoi. Itu tugas kita. Dijelaskan lebih lanjut ini, lebih menarik lagi. Ini bisa untuk dramanya anak-anak TK. Jadi semutnya itu, berjalan dalam kondisi tertateh-tateh sambil sempoyongan. Jadi yang memerintah tadi itu. Nah itu berarti, tentu perintahnya agak kemudian, ya ayuhan namlu, uthulu gitu kan. Kalau begitu kan tegak. Tapi ini, tertateh-tateh sambil sempoyongan. Jadi ya, ya ayuhan namlu, kira-kira seperti itu. Kalau, menggunakan penjelasan dari Zamaqshari. Dari 4,8 kilo, kemudian suaranya itu sambil, yang kemudian, berarti dahil lagi oleng. Nah itu, mungkin kecapean atau apa. Nah, kemudian, dari Tamsir Al-Qurtubi juga, ini, kalau dulu saya cuma pernah mendengar, sekarang saya membaca hadisnya. hadis, wakala Ibn Abbas, nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an'kot li'arba'i minal dawab. Jadi bahwasannya, Rasulullah melarang, untuk membunuh 4 hewan. Ini dari Ibn Abbas, yaitu, udhud, burung udhud, kemudian, as-surat, nah ya, ini hewan apa, burung udhud, kan burung yang kirim surat. apa itu, ya, ketika perjalanan, kemudian, apa, nyimpang. Tapi yang ketiga dan keempat ini, yang umumnya kita tahu, wanamlah, wanahlah. Jadi semut dan lebah. Jadi, ini hadis, dari Abu Dawud, dan disohehkan oleh, Abu Muhammad Abdul Haq, diriwayatkan, dari Abu Hurairah. Ya, jadi 4 hewan dilarang, untuk dibunuh. Nah, ini hadisnya. Kemudian, hadis yang lain, ya, dari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah, begitu, bahwasannya, anannamlah, korosat nabi yan minal ambiya. Bahwasannya, ada seekor semut, yang menggikit, seorang nabi, nabi dari, nabi-nabi, fa'amaro bi'kor yatin namli, fa'oh harikot. Maka kemudian, nabi itu, ya, memerintahkan untuk, membakar rumah dari semut, gitu. Jadi, setelah digigit, kemudian, nabi itu, kata nama maha, gitu ya, kemudian, memerintahkan untuk, membakar rumah semut. Nah, itu. Kemudian, fa'aw ha'allahu ta'ala ilahi afi'an korosat ka'namlatun ahlakat umatan minal umami tusab bi'hu. Jadi, Allah, ya, Allah ta'ala, gitu, apakah, kemudian, apa, menegur, begitu ya, apakah karena kamu digigit oleh seekor semut itu, ya, kemudian kamu, mematikan, ya, suatu umat yang bertasbih, sebenarnya, gitu. Karena kan satu, satu sarang tadi, Satu sarang, jadi membentuk komunitas, umat, begitu ya. Dan mereka itu bertasbih, begitu. Jadi, ini, langsung ditegur, ya, wafi, ya, wafi ta'alikit air, dan di, di, di akhir hadis, fa'allahu namlatan wahidatan. Kenapa kamu enggak, mematikan, satu ekor semut, saja, yaitu satu ekor semut yang, menggigit kamu, begitu. Ya, jadi di sini ada semacam ketidakadilan, ya, digigit oleh seekor semut, tapi kemudian, membakar, ya, satu sarang semut, isinya ya, ribuan, begitu ya. Banyak semut, singkat cerita itu begitu. Nah, ini, ini pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi, karena, jangan karena kita marah, satu semut, kemudian semut baris, kemudian, tidak akan kembali. Disiram, lalu kembali, bakar. Ini ada hadis. Jadi, ada hadis ini. Hadis dari, imam muslim. Dan ini kemudian, dikutip ulang oleh, di dalam titip, Ibnu Kasir. Jadi, seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian, ya, namlah, itu, apa, Ashokani, di dalam tafsirnya, Fadul Qadir, ya, mengutip, salah, pendapat seorang ulama, wahadih namlah, alati sami'aha, jadi semut yang didengar, ya, omongannya oleh Sulaiman, itu, ya unsah, begitu ya. Itu semut betina. Nah, ini langsung disebut, eksplisit, jenis kelaminnya. Begitu ya. Bidalil, taknis, fi'lil, ya, jadi, dengan dalilnya itu, taknis di dalam kata kerjanya, kolat namlatun. Begitu, ya, kolat namlatun, ini adalah, jumlah fi'liyah, dengan domir hiyah, ya, kalau domir huah, itu kola. Kola, Rasulullah, berkata Rasulullah, tapi kalau Aisyah, kolat Aisyah. Nah, dalilnya begitu, ada yang berpengaruh begitu. Tapi, warot dahada Abu Hayyan, tapi pendapat ini ditolak oleh Abu Hayyan, ya, karena menurut beliau, apa, enamlah begitu ya, kolat itu tidak harus mewakili, apakah semutnya itu jantan atau betina. Dan, pembahasan itu pun juga tidak banyak manfaatnya, begitu kata Abu Hayyan. Nah, pendapat yang terakhir ini, barangkali perlu kita tinjau ulang, untuk kekinian. penjelasan, penjelasan perihal kelaminnya. Begitu ya. Tapi memang, di dalam tafsir Al-Qutubi, jadi biasanya Al-Qutubi itu kalah panjang, pembahasannya dibanding atau bari. Tapi untuk semut, Al-Qutubi itu beberapa halaman, termasuk pendapat para ulama yang memberi nama semut itu. Jadi semutnya itu tidak hanya satu nama, beberapa ulama itu nyebut nama ini. Nah, ini yang kemudian, katanglah dikatakan, pembahasan yang seperti ini, tidak banyak manfaatnya. Kalau perihal nama, rasanya saya sepakat. Tapi kalau perihal betina dan jantan, nah ini sebentar dulu. Jadi, seperti itu. Nah, itu tadi, pendapat para muhasil. Yang tertuang di dalam tujuh kitab tafsir, Seja'at Pabari, Al-Qutubi, Ibnu Qasir, Jalalain, Fatul Qadir, Al-Marogi, dan juga Al-Munil. Nah, sekarang kita simak. Kita simak, bagaimana perspektif sains. Perspektif sains. Perihal semut ini. Karena yang kita bahas tadi, ayat ke-18, ini kita hapus dulu. Ayat-ayat sebelumnya, dan juga ayat sesudahnya. Yang bercerita, begitu mendengar semut itu, berkata, maka kemudian Rasulullah, Nabi Sulaiman pertama. Nah, jadi, kita fokus ke sini, merujuk apa yang telah dijelaskan oleh para mufasir, dan juga kita jelaskan sebagian pemahaman para mufasir itu. Nah, judul suratnya adalah Annamal. Annamal, begitu. Kemudian di sini ada kata, Wadhin Namal, jadi lembah semut, begitu ya. Kemudian, Kolat Namlatun, ini berbeda, dan, Ya Aihwan Namlu, Wahai para semut. ya, jadi, itu. Jadi, ada empat kata semut, judul surat Annamal, surat ke-27, 93 ayat tadi, kemudian Wadhin Namal, lembah semut. Ya, lembah semut. Nah, kemudian di sini tadi, Kolat Namlatun, seperti yang disampaikan, dikutip oleh, Asyokani di dalam Fatul Qadir. Ya, itu. Kolat Namlatun, fiilnya dengan taknis kolat. Sehingga, Namlatun, itu disebut, semut betina. Ya, Ayuhan Namlu, nah ini. Nah, jadi di yang nomor tiga itu, saya beri merah. Mengapa kok dibuat Namlah? Apakah Tuhan iseng? Enggak. Tuhan enggak pernah pisang, Tuhan menciptakan segala sesuatu, tidak dengan main-main, tidak juga dengan sia-sia, tetapi dengan hak, dengan tujuan. Nah, apa tujuan? Itu, diantaranya, harus, apa, kita, kita manusia sebagai kalifahnya yang menyebabkan itu. Yang mencoba menggali itu. Tugas manusia dengan kemampuan akalnya. Begitu ya. Nah, ini. Namlah. Jadi, di situ ada Namlah. Nah, kita lihat dulu, terjemahan yang kita baca. Sekaligus, saya ingin memperlihatkan. Terbatasnya terjemahan. Begitu ya. Jadi, hatta idha atau alawadin namli kolat namlatun ya ayuhannamluduhulu masakinakum la yahtimannakum sulaymanu wajunuduhu wahum la yashurun. Ya, sodatullah. Hatta idha hingga bila mereka alawadin namli sampai di lembah semut kolat namlatun. Nah, kita di sini ya. Kolat namlatun. Nah, berkata kolat namlatun berkata seekor semut. Itu terjemahannya. Jadi, namlatunnya itu disebutkan sebagai tanda mufrot. Tunggal. Berkata seekor semut. Padahal semut ini makhluk hidup yang mempunyai kelamin. Jadi, sebenarnya kita bisa bertanya semutnya semut jantan atau semut betina. Nah, saya lupa tadi di apa sebenarnya di tafsir itu ya. Itu kan poin-poin terpenting menurut saya. Tapi sebenarnya di dalam tafsir seperti Al-Qurtubi selain menyebut nama-nama juga yang lain bahkan membaca apa sebentar masa kinakum itu dibaca berbeda-beda. Begitu. Jadi, bacaannya itu pun berbeda-beda. Begitu ya. Jadi, tidak tunggal seperti Quran yang sudah kita terima. tapi saya enggak akan berpanjang lebar di sana. Nah, sekarang ini kolat namlatun. Sini. Kolat namlatun. Ini dipahami sebagai seekor semut. Nah, tapi juga yang tidak saya sebutkan ada juga ulama yang memang bersepakat tetap ini tunggal. Kalau betina disebut namlah mu'anas. Kalau jantan namlah mudakar. Begitu. itu kan pandangan para mufasir. Ayat ini kan tidak diembel-embeli oleh jantan dan betina. Tidak disebut kolat namlah mu'anas atau kolat namlah mudakar. Sehingga kemudian tetap pertanyaannya semut ikilah nangapoweto. Begitu ya. Nah, Nah, tadi sudah ada yang menyebutkan malikatun namel ratu semut. Meskipun begitu sampai di Indonesia tetap diartikan sebagai raja semut. Ada juga tafsir bahasa Jawa ratu semut. Tapi kita orang Jawa paham ratu itu tidak identik dengan perempuan. Contohnya adalah ratu engamerto itu adalah Prabu punto dewa. Begitu ya. Ini kalau lupa ya. Pemayangan. Jadi merujuk pada laki-laki. Gitu ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Begitu ya. Nah ini. Jadi begitu ya. Jadi sementara tanda takmar buto ya. Itu adalah salah satu tanda untuk isi mu'anas. gitu kan ya. Itu yang diizinkan dalam kaidah bahasa Arab. Nah yang menarik adalah begini. Karena ini kalimatnya adalah jumlah fi'liah. Kalau jumlah fi'liah itu ya. Ini saya membuat asumsi. Membuat asumsi 6 latun itu kemudian bentuk duanya adalah 6 latani. Sebab kalau saya ketik di google 6 latun berkata misalkan 2 ekor semut betina hilang kata betinanya. Tetap kolah 6 lati. Nah gitu. Ternyata bingung memang. Google pun bingung. Karena google algoritmanya dirancang oleh sebagian para yang nafsir-nafsir ini. Sehingga kemudian gak jelas itu gendernya. Jadi kaedah umum bahasa Arab pun hilang di situ. Nah gitu ya. Nah kalau kontek ini kemudian saya abaikan dulu ya bentuk bentuk jamak taksirnya maka jamaknya adalah 6 latun. Tak marhutonya digendi tak alipta gitu ya. Jadi kolat 6 latun. Jadi ini artinya yang pertama kolat 6 latun berkata seekor semut. Kemudian yang kedua berkata 2 semut betina. Yang ketiga adalah berkata para semut betina. Begitu ya. Para semut betina. Ini kalau jumlahnya fitliah. Tapi kalau kalimatnya ismiah beda 6 latun kolat. Tapi kalau 2 6 latani kolatah. Begitu ya. Kalau jamak 6 latun 6 latun kulnah. Jadi perubahan kata gerja itu relevan kalau kalimatnya kalimat nominal jumlah ismiah. Kalau jumlahnya fitliah itu enggak berubah. Bentuknya bentuk tunggal. Nah itu. Sehingga kemudian memang agak leluasa untuk ditafsirkan. Berbeda. Tapi singkat cerita kata namlah tadi itu memang relatif membingungkan. Apakah namlun itu bentuk tunggal? kalau dari namanya kan namlun dari tunggal. Tapi ya ayuhan namlun itu jamak. Di kamus pun seperti ini. Namlun jamaknya nimalun. Nah begitu ya. Jadi tunggal begitu. Tapi kemudian 6 latun tunggal jamaknya namlun. Nah lelah bingung. Ya. Yang mau kita terima. Misalnya terimanya dua-duanya saya terima. Bentuk tunggalnya namlun tapi bentuk jamaknya jamak taksir yang sama dengan bentuk mufrotnya. Itu. Karena namanya jamak taksir itu kan jamak kan enggak beraturan. Suka-suka. Nah gitu. Jadi seperti itu. Nah ini saya contohkan di kamus pun kalau kita melihat kamus ini kamus yang dari bahasa Inggris ya. Nah itu ternyata bingung. Ya. Namlun itu bentuk tunggal atau bentuk jamak. Ya sudah. Karena di Quran muncul dua bentuk. bentuk jamak dan bentuk tunggal. Gitu ya. Nah begitu. Nah jadi itu. Nah tapi kita kembali ke ayat ini tadi. Ya. Ini kita kaji. Namlatun. Salah satu makna yang disinkan namlatun itu namlun ditambahi tak marbutoh. Ustadz pak guru tambahi tak marbutoh jadi ustadah. muslim menglanang beragama islam tambahi tak marbutoh jadi muslimah. Ya. Itu ibu-ibu mbakyu-mbakyu yang beragama islam. Kolat. Namlatun berarti semut pedo. Itu salah satu makna yang diizinkan. Nah ya. seperti yang disinggung oleh apa yang dikutip di dalam Tafsir Fathul Bari itu betina unsa begitu ya. Meskipun ada yang nolak. Kita telah lebih lanjut. Nah. Jadi sebut betina. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan ungkapan ya ayuhan namludhulu masakinakum jadi didahului oleh harfunida kata seru wahai ini kata seru jadi sedang berteriak begitu. enggak sedang berbisik-bisik. Nah. Jadi memanggil wahai para semut nah begitu ya. Uduhulu nah ini ya ada wawalibnya ini jama gitu. Jadi namlunya jadi jama udhulu jama ya. Melebuo sirokabeh masuklah kalian semua masakinakum ke sarang-sarang kalian. Jadi ini perintah jadi semutnya itu sedang memberi instruksi sedang memberi komando. Kemudian kita mikir siapa yang biasa memberi komando siapa yang berhak memberi komando. Dalam dunia kita manusia itu adalah pemimpin. Yang berhak untuk komando ITS begini begitu itu Pak Rektor. Yang berhak memimpin begini begitu Surabaya itu adalah Pak Wali Kota dan seterusnya. Jadi pemimpin. Nah karena pemimpinnya betina maka terjemahan yang paling absal seperti semut ini. Pakai apa itu? Mahkota. Tapi mahkota bisa mahkota raja. Tapi ini ratu. Ratu semut. begitu. Karena betina. Karena betina. Tetapi karena semut itu tidak muncul seperti yang ungkapan Jalalayan di depan tadi juga Al Munir. Malikatun namel ratu semut begitu. Kalau disebut kolet Malikatun namel kan jelas sudah ngomong ratu semut. Enggak usah ditafsirkan. clear gitu. Tapi ini kolet namlatun. Sehingga kemudian tadi kita lihat para Mufasir berbeda pendapat. Terkait dengan berbeda pendapat karena semutnya itu nyata pertanyaannya benar apa? Apakah Abu Hayyan atau ulama yang mengatakan bahwa semutnya itu betina. Dalam konteks ilmu di ITS di biologi ini kita jadikan hipotesa dulu dugaan dulu bahwa semut itu dipimpin oleh ratu. Ratu itu perempuan ratu itu betina. Karena ini masih sifatnya dugaan jadikan hipotesa lalu ditindaklanjuti dengan penelitian. Oh benar komunitas semut koloni semut masyarakat semut dipimpin oleh ratu. Itu jawabannya pertanyaannya begitu. Ini kita lihat. Ini lantang semut tapi yang mau jadi fokus di sini semut lagi nyeruput madu. Jemaah perhatikan ini perutnya ukuran perutnya itu memanjang membesar. Kenapa? Nyeruput madu. Kayak pedang jahe ceruput pedang jahe juga. Karena ini menemunya madu nyeruput madu. Itu perutnya. Coba perhatikan. Membesar itu. Kemudian nanti bisa disemprotkan semut itu. Nanti kita lihatkan semut bisa nyemprot gaul juga. Ketika semut ini sedang nyeruput madu. Kita kenali dulu semut-semut. Kalau berat yang lalu semut kita mengenali burung-burung sekarang semut-semut. Ada semut akrobat. Kiri atas. Kemudian ada semut Argentina. Ini Argentina masuk nominasi. Kenapa ini? Karena mungkin ini semutnya pandai bal-balan. Ada big hidit. Kepala besar. Karpenter itu yang nyol bong-kayu. Crazy N. Ada semut nugal. Kemudian fill N. Bawahnya Argentin N. Semut lapangan. Jadi atasnya bal-balan bawahnya lapangan. Jadi ini satu pertemanan. Main di lapangan. Fire N. Semut api. Yang gigitnya sakit. Tapi juga ada semut hantu. Ini gimana semut hantu? Tapi ada juga. Tapi yang penting sehingga cerita para L1 sudah mengidentifikasi pemberian nama itu tentu juga sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki. begitu ya. Nggak kemudian sekedar nemu semut karena ini nemu Argentina kayak Argentina. Nah itu. Kemudian ada juga yang kanan bawah itu kiri. Kiri bawah semut apa itu? Semut Fir'aun. Ada juga ternyata semut Fir'aun. Nah itu diberi nama ini. Kemudian ada Texas Leaf. Texas Leaf Cutter. Jadi semut pemotong daun di Texas. Ini berarti nemunya di Texas kemungkinannya. Atau di tempat-tempat judi. Tiff'n. Loh, anak juga. Semut maling. Ternyata semut maling. Nanti kita lihat kenapa kok diberi Tiff'n. Semut maling. Kemudian white footed. kaki putih. Tapi disini ada black red itu kemudian jadi ini yang hitam merah kemudian mana tadi yang white gitu. Lalu ada juga Dracula Dracula N semut Dracula. Jadi tadi ada ghost N ini ada semut Dracula. Ada juga electric N apakah ini kemudian memancarkan arus percikan api kalau disenggol dengan apa itu kita belum pernah lihat ini. Tapi kita lihatnya kunang-kunang ada nyala apinya. Ini ternyata ada juga electric N gitu ya. Nah itu. Nah jadi ada dinosaurus. Ada African driver. Jadi ini ada semut gojek juga. African driver. Driver kan gojek. Jadi yang kanan bawah itu ya. Ini. Dan memang semut itu kayaknya hewan yang akrab dengan manusia yang jumlahnya paling banyak. Ya. 10.000 miliar. Itu di minimum yang diidentifikasi oleh ilmu. Jadi sekitar 10 triliun. Begitu ya. Nah ini. Jadi itu. Nah ini struktur hewan semut secara umum teriri-diri kepala thorax tengahnya itu dan kemudian abdomen. Nah biasanya thorax ini yang membedakan semut. Kakinya ada enam. Ini ada geraham yang rahang yang kuat kemudian mata dan juga ini yang belakang ini untuk ngentup ngentup itu apa ngentup itu nyengat belakangnya itu ya. Nah ini. Nah ini yang tadi saya katakan semutnya itu memancar. Tadi kan cuma nyeruput nah ini dipancarkan. Nah pertanyaan pertama tadi itu apakah benar semut dipimpin oleh ratu? Kita udah mengenal jenis jenis semut berdua jenis semut dari 22 begitu lebih dari 22 tapi kemudian nanti kita jawab apakah benar ratu semut? kemudian pertanyaan kedua adalah mengapa kok semut? Wadin namel yang para ulama tadi menyebutkan tiga negeri itu lembah semut ya tentu kita sepakat di lembah semut itu banyak jenis hewan yang lain tidak hanya semut misalkan saja orang-orang coro tengu kunang-kunang undur-undur tapi kenapa Allah tidak membuat nama surat ini surat al-orang-orangmu itu kan sebenarnya memenang Allah haknya Allah juga kenapa enggak disebut surat al-kecoa'u gitu ya itu loh tapi disebut surat al-semutu surat al-namel jadi mau enggak mikir kan lu no lembah semut enggak jenis kewan-kewan sing liu tapi kenapa kok kemudian nama suratnya surat semut kemudian yang dijadikan narasi perjalanan ya semut gitu kan itu padahal yang diajari adalah bahasa burung gitu kan nah ini nah ini ya baik itu nah itu yang kemudian kita jawab oh ternyata tadi ya kenapa kok semut semut itu pekerja keras jadi kalau tadi disebutkan apa semutnya tertatih-tatih sempoyongan gitu ya kok tidak umum semut itu biasanya jalannya kenceng nah ini ya wah itu ya bahkan ngalah-ngalah iryokonorogo gitu kan ini apa ini apa seperti apa umbul-umbul untuk tujuh belasan gitu diusung dewi nunggu konyoni kata-kata kesewen diusung dewi nah ini ya nah itu ya nah jadi kenapa kok semut nah tadi ya selain pekerja keras ternyata semut ini memang punya organisasi yang rapi ya jadi ada kerajaannya the empire of the end jadi empire of the end jadi ini mengenal ratu kemudian cemur jantan cemur jantan ya nah ini ternyata ratu semut itu memang bersaing nah ya benar jadi yang tadi disebut janahan itu dua sayap ternyata benar ya gak tahu Al-Kurtubi itu dari mengutip seperti tadi apakah itu dari mana tahunya tapi memang ternyata benar artinya itu baru kemudian dikonfirmasi oleh eksperimen oleh observasi itu tujuh abad kemudian tapi kemudian pertanyaannya gimana membedakan antara ratu semut dan semut jantan karena semut jantan juga bersayap lalu ada soldier dan juga semut pekerja yang semuanya itu betina nah ini ya itu betina nah ratu semut ya namanya ratu jelas betina tugasnya cuma satu ngendok ya jadi kalau ada semut apa netes kemudian beti apa ini tadi ada yang sebentar calon ratu gitu ya calon ratu itu ketika mau kawin ya itu terbang kawinannya itu di udara terkawinnya dengan seekor semut jantan ya nah saya belum tahu kalau mau kawin itu gimana semut jantan tapi kalau betina itu semut lebah maaf lebah betina lebah jantan itu rebutan saling apa ya rebutan saling tawuran begitu sehingga ada yang mati sebelum menyentuh ratu lalu tersentuh kemudian apa namanya kawin begitu tapi setelah kawin semut jantannya itu mati mati nah semut betina itu kemudian setelah dikawini nyepi nyepi begitu memposisikan jadi ratu di satu tempat tertentu dan kemudian mulai bertelur nah ketika bertelur nah ya ketika jadi ratu ini yang luar biasa ratu semut itu bisa berusia antara 10 sampai 15 tahun ini ini riset ya telur bertelur terus selama 10-15 tahun makanya telurnya ribuan dari seekor ratu nah dari telur yang ada nanti di apa namanya di buai dicocop nah kemudian ini saya mungkin terbalik-balik yang dicocop itu jadi lanang wedok yang enggak pokoknya yang lanang wedoknya itu dicocop dan tidak itu ya nah itu ya nah jadi seperti itu telurnya itu nanti ya nah oh sebentar nah ini contoh telur yang nekes gitu ya ini dan telur ini menjadi harta utama nah semut sifat yang lain itu berkomunikasi ini satu dengan yang lain komunikasi dengan antena oh iya tadi antena tidak saya sebut yang di depan itu ya dan juga dengan cairan yang ditinggalkan jadi dengan dua piranti dengan antena nah salah satu artikel menyebut ya kalau tadi siapa imam siapa itu menyebut bahwa bisa denger dari jawa dari jarak 4,8 kilo gitu ya Nabi Sulaiman tapi kalau semut dalam artikel disebut apa antena semut itu bisa menangkap atau mencium gula itu pada jarak 2 meter jadi kalau ada gula pada 2 meter dari semut semut itu langsung apa kalau kita itu penciuman itu langsung onok sate gitu kan langsung kerungu onok-onok warung sate ini semut gitu onok gula langsung melaku ya langsung melaku sambil ngasih kode kepada teman-temannya itu gitu ya nah ini berkomunikasi ya bagaimana komunikasinya dengan semut jamaah ini di artikel tahun berapa ini ya ini ini kalau memberi alarm tapi kalau kemudian memberi tahu ini sinyalnya gitu ya tapi kalau semutnya mau menyerang diam ini semut yang mau nyerang ini ini di jurnal akustik kemudian kalau semut stres paling bawah itu gambar perihal semut stres itu sinyalnya seperti itu nah ini dimuncul di ini jurnal akustik ya society american ini tahun 2000 ini jurnal mereka meneriti nah ini kita punya ayatnya tapi semutnya lewat surat apal surat amanel anak tidak diteliti ini contoh nah kemudian semut itu suka kerjasama ini sedang ngerumpi apa nih ngerumputi apa nih semut ini ya uler gitu ulat kecil ya kroyo yang pasti mati udah nah ini tadi yang memancarkan nah ini ya semut bekerjasama bareng-bareng apa memotong daun dan kemudian diangkut coba daunnya besar-besar kalah reok ponorogo kan kalah jadilan ya dan dia gak pelan-pelan tapi cepat jalannya ini nah ini ya semut jadi rapi ada komando ada komando seperti tadi nah ini kerjasamanya kokoh ini punya makanan besar yang satu ngeret satu nyurung si jini tepuk tangan ini semut kompak tapi poinnya kompak ini jadi kalau mau eksis harus kompak ini semut yang diajarkan semut orang yang nyurung nah ini diseruduk dengan yang kecil mungkin dia yang nyuruduk yang nyuruduk gitu kan pokoknya yang penting kerjasama kemampuan kemampuannya apa ya jadi pengisian gak iso gitu nah itu nah ini contoh kalau ini film kalau ini film bukan semut beneran ini dari film jadi film apa ini lupa yang dikomando semut selain komunikasi kerjasama semut tadi ada semut soldier tentara jadi semut itu satu-satunya bangsa hewan yang mengenal sistem peperangan nah ini semut peperang jadi kalau ayam kan tarung satu-satu pedos juga sapi juga banteng juga tapi semut itu perang perang nah ini pendahuluan ini pendahuluan perang si jini asik makan si jini ngerumpi nah tapi ini sudah mulai perang perang ini nah ini komando dari ini keluar perang ini semut satu-satunya hewan yang mengenal sistem peperangan nah ini komandannya ini lalu ngacek wah itu ya ini semut beneran kalau yang ini kalau tadi kan film ini semut beneran terekam ya nah itu ya ini mengenal sistem peperangan nah ini menyerang ini ya langsung ketikai gas air mata langsung mabuk semua langsung mabuk semua nah itu nah setelah perang ya pihak Adam pihak kalah yang kalah harta utamanya diambili apa harta utamanya yaitu anak semut dan juga telurnya yang anak semut yang makasih dan telurnya nah ini dan kemudian semut itu mengenal sistem perbudakan jadi anak-anak semut tadi itu ditongkrongi dibawa ke sarang asal sarang yang menang ini tadi dan kemudian diperbudak lalu juraganya itu murni ongkang-ongkang udah gak nyambut gawe lagi itu semut ya ini penerbangan riset gak ngarang-ngarang dari jurnal-jurnal nah ini nah semutnya ini telurnya yang diangkut ya telur yang diangkut oleh semut ini dari apa dari sarang yang kalah itu ya pihak yang kalah angkut nah ini jurnalnya supaya ibu bapak yakin ya saya gak dongengi ini nah ini jurnalnya the origin of slavery itu jadi asal sul perbudakan ini jurnal tahun 1980 ya 42 tahun yang lalu itu nah ini juga begitu slavery in end jadi perbudakan dalam bangsa semut ya ini tahun 75 lebih awal lagi lebih awal lagi ini tahun 75 jadi ternyata orang sana meneliti tentang semut kelakuan semut ya semut ternyata mengenal sistem perang lalu yang menang mengangkut harta utama dan menjadikan anak-anak yang tadi itu sebagai budak sifat yang lain adalah kalau ibu bapak di rumah ada pohon rambutan pohon mangga pohon jeruk atau pohon apalah gitu ya itu kadang-kadang ada daun yang daunnya yang putih-putih jamur lalu ada hewan kecil-kecil nama latihnya haves nah hewan kecil ini malas dan menghasilkan tapi menghasilkan cairan manis nah semut tahu ini jadi semut ini kemudian beternak hewan kecil ini ya jadi dipencet-pencet apa perutnya lalu keluar cairan diminum begitu ya kemudian sampai katakanlah semut itu sebagai layaknya kebun dipandang sudah tidak subur kalau tidak subur akan dipindahkan ke lahan lain ke tempat lain yang ada jamurnya yang masih subur ya jadi ini jadi selain apa tadi punya sistem hirarki kerajaan dipimpin ratu punya tentara punya pekerja ya komunikasi dengan sistem antenanya lalu kerja keras ada organisasi perang perbudakan dan juga mengenal sistem bertenang nah ini semut yang sedang menari-nari the dancing and dan semut pun ternyata I love being an and jadi begitu hadirin semut yang disini makan diabadikan menjadi nama salah satu surat di dalam Al-Quran bahkan menjadi narasi perjalanan Nabi Sulaiman kita apalkan ayatnya yang belum adalah meneliti semut ini saya sampaikan di masjid ITS lembaga tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi di dalamnya ada orang-orang biologi yang memang khusus membahas makhluk-makhluk hidup yang muslim-muslim kita himbaw juga untuk menyelidiki semut dan seluk beluk mudah-mudahan manfaat meneguhkan iman kita meningkatkan pengetahuan kita Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu selamat menikmati Terima kasih.